Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembersihan Mahkam Agung membatalkan peraturan pemerintahan no. 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Yang artinya apa? Karpet merah buat para koruptor untuk mendapatkan penurangan masa hukuman. Yang juga berarti korupsi kini dipandang sebagai kejahatan biasa-biasa saja. Makanya perlakuannya juga biasa. Mau kasih korting hukuman lewat PK atau kasasi? Hayo. Remisi dibuat gampang? Hayo. Padahal sebelumnya MA pernah mengeluarkan putusan yang memperkuat. PP, pengetatan remisi. Lah kok sekarang gak konsisten ya? Apa ini bukti mundurnya semangat pemberantasan korupsi sudah menjangkiti para hakim MA? Pertimbangan majelis hakim yang menyebut pemidanaan tak melulu harus memenjarakan pelaku agar jerah. Tapi juga bisa dengan rehabilitasi, reintegrasi sosial yang sejalan dengan prinsip restoratif justice dinilai salah kaprah oleh ahli hukum tata negara B. Fitri Susanti. Soalnya dalam konteks tindak pidana korupsi, korutor bukan korban. Yang korban itu masyarakat loh. Selain itu menurut ICW, MA juga keliru mengaitkan masalah pembatasan remisi dengan persoalan overcrowded di lapas. Kelebihan kapasitas di lapas disebabkan tidak ditegakannya Undang-Undang Narkotika yang mengatur soal rehabilitasi sehingga napi kasus narkotika membludak di lapas. Dengan demikian, makin tidak masuk akal pertimbangan MA yang mencabut PP No. 99 Tahun 2012. Bukannya efek jerah yang diberikan, malah kemudahan demi kemudahan yang terus diberikan kepada para koruptor. Apakah koruptor boleh memiliki hak yang sama dengan terpidana kasus lainnya? Betulkah kita sedang memasuki era kemunduran pembatasan korupsi di Republik ini? Inilah kontroversi selengkapnya. Kado untuk koruptor bersama saya, Zylvia Iskandar. Terima kasih. OOD, terima kasih sudah hadir. Saya akan langsung ke Bang Arteri terlebih dahulu. Penghapusan atau pencabutan pengetatan syarat remisi adalah kado untuk koruptor? Ya atau tidak, Bang Arteri? Ya, saya hanya mengatakan kok teganya ngomong seperti itu ya. Di Indonesia kan negara hukum. Di Indonesia itu hukumnya supreme. Persamaan di mata hukum, equality before the law-nya hadir. Do process of law-nya itu betul-betul terasa kentara. Kanal-kanal demokrasi, kanal-kanal hukum untuk mengkoreksi hukum dan putusan hukum atau putusan lembaga peradilan pun sudah dihadirkan. Semuanya bisa di-challenge, dikoreksi, dan terkoreksi. Kalau dikatakan begitu, saya ingin katakan yuk semuanya kita hormati putusan lembaga peradilan. Tidak ada itu karpet merah, tidak ada itu kado. Ini yang saya katakan hari ini kita berterima kasih karena kita sudah bernegara dengan sebenar-benarnya. Dulu kita takut semuanya serba atas dasar eforia, atas dasar hegemoni yang tidak jelas. Nah pertanyaan pertama, apa betul PP99? Kalau kita mau kaji ya, kita kaji dulu. PP99 itu, itu sudah proper belum? Sudah benar secara filosofis, juridis, dan sosiologis. Kemudian kita lihat lagi, jangan-jangan ini PP cacat sejak lahir. Tapi karena tidak populer, tidak ada yang berani bicara ketika itu. Saya lebih memilih PP ini sudah bermasalah dari sejak lahir. Dari sosiologis, filosofis, maupun juridis. Remisi, saya agak panjang ini ngomong. Sedikit saja sebelum saya lempar, Bang Arteri. Ini remisi ini hak warga binaan. Dan bukan kewenangan siapapun, kecuali kewenangan Dirjen PAS dan Kementerian Hukum dan HAM. Tiba-tiba dibalik-balik, aparat penegak hukum cawe-cawe orang yang sudah di dalam penjara yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Ini yang saya katakan, kita bicara tentang hukumnya dulu. Yang dikatakan, yang diputuskan EMA sudah benar. Singkatnya, PP99 sudah cacat sejak lahir. Tanggapannya Mas Boyamin? Ya, apapun saya pertama sepakat dulu dengan Terry. Bahwa kita berlaku ases res judi kata, kita menghormati semua proses produk hukum. Apapun itu meskipun kita anggap rasa salah. Dan juga saya mencatatnya, proses ini kan bukan yang kemarin tahun 2021. Bahwa tahun 2013, PP ini khususnya pasal 34 dan 45 yang mengatur tentang pemberian remisi untuk tiga perkara yang extraordinary crime itu, itu kemudian memang dibuat syarat-syarat tambahan. Sebenarnya bukan pengetatan, sebenarnya menurut saya ini syarat-syarat tambahan. Ini pengaturan, bukan diskriminasi sebenarnya. Dan waktu itu Mahkamah Agung dengan Majelis Hakim yang lebih lengkap, lima orang menolak untuk membatalkan pasal 34 dan 45 itu. Dan sekarang berubah. Dan waktu itu juga pertimbangannya juga macam-macam, termasuk filosofinya, sosiologisnya, yuridisnya. Itu semua dibahas di situ oleh Mahkamah Agung sendiri. Dan itu memang ada Pak Artijo waktu itu. Dan juga catatan juga ada Pak Supandi, yang juga sekarang jadi Majelis Hakim yang sama, yang kemudian membatalkan. Nah, pertimbangan dua putusan itu ya kalau kita baca, menjadi sesuatu yang kontradiktif. Dan ini menunjukkan inkonsistensi dari Mahkamah Agung sendiri. Meskipun memang saya sebenarnya sudah tidak ingin membahas inilah. Kita next yang kedepannya apa. Makanya saya tantang Pak Terry, ini apapun perlakuan khusus terhadap tiga perkara ini tetap harus ada. Dan supaya tidak jadi perdebatan, masuk ke materi undang-undang. Dan sekarang memang lagi dibahas undang-undang pemasyarakatan. Jadi supaya itu perdebatan, hak remisi itu, hak setiapnya warga negara, warga pindaan, NAPI artinya. Itu artinya juga kalau diatur di pasal itu juga bahwa untuk tiga perkara ini diatur lebih khusus dengan ini, ini. Baik, Bang Terry langsung ditantang begitu oleh Mas Boyamin. Ya, saya mengatakan kalau dikatakan 2013, putusan Mahkamah hanya bisa di challenge melalui gugatan lagi atau uji materi lagi. Dan ini sudah dilakukan. Jadi tidak ada dasar di MK pun berkali-kali terhadap pasal yang sama dilakukan pengujian normal. Jadi bukan inkonsistensi? Tidak ada itu ya, itu yang satu. Kemudian yang kedua, ini kan jelas-jelas kelirunya kental sekali. Saya ingin sampaikan gini, korupsi sama pembunuhan berencana banyak orang, memperkosa anak orang, itu gimana? Lebih berat mana? Saya ingin katakan begini, harus ada kajian juga untuk seperti itu. Sedangkan hukum internasional sudah membedakan. Ada yang namanya serius crime, ada yang namanya extraordinary crime, ada yang namanya general crime, ya di KUHP dan sebagainya. Nah, kalau kita mau bicara yang seperti itu, yuk kita bicara pada saat persidangan. Begitu vonis hakim, sudah masuk itu kejahatan serius, kejahatan yang extraordinary, pindana korupsi yang meresahkan masyarakat, di situ ruang permainannya. Di pengadilan. Tapi bukan pada saat orang sudah menjalani vonis, untuk pada vonis pengadilan, dipermasalahkan lagi gak bisa keluar. Ini yang dikatakan, tadi saya mau perbaiki dikit, mbak. Itu bicara masalah rehabilitasi, itu masalah yang namanya integrasi sosial. Reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial, itu bagian dari pemasyarakatan itu sendiri. Tidak ada satupun ya, filosofi pemasyarakatan yang memendam orang di penjara. Bang Nelson, jadi kalau mau bertarung di pengadilan, bukan ketika sudah di jeboskan di Lapa. Silahkan. Kalau saya sih pendapatnya berbeda ya, tadi kalau misalnya Pak Bonyamin bilang, ada prinsip ras judi kata, putusan pengadilan harus dihormati. Bagi saya enggak. Bagi saya, putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, itu bukan putusan. Asas keadilan yang tidak sesuai masyarakat yang mana? Kamu jangan bawa-bawa masyarakat. Hakim itu mewakili kepentingan masyarakat. Keadilan hakim itu. Silahkan ditangkapin dulu Bang Nelson. Keadilan enggak sesempat itu, enggak kemudian di tangan hakim gitu ya. Atas nama siapa? Masyarakat kemudian menyampaikan itu tidak adil. Ya itu masyarakat, dia menyampaikan tidak adil. Enggak kemudian masyarakat diwakili oleh hakim. Enggak seperti itu dong. Enggak, masyarakat yang mana? Anda mengatakan masyarakat siapa? Masyarakat yang mana? Yang Anda wakili yang mana? Yang diwakili oleh mahkamah, mahkamah mau jadi hakim itu sekolah cakim. Tidak hanya benar salah, rasa keadilan masyarakat pun menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jadi jangan disimplify. Itu bicara benar salah. Pastinya dalam putusan itu sudah ada yang namanya rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin rasa keadilan masyarakat diwakili oleh hakim semata? Enggak dong. Bukan rasa keadilan itu. Anda mencernal yang benar makanya ya. Pada vonis itu sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jadi majelis pada saat memutus begitu. Yang sekarang? Semua putusan hakim ya begitu. Ya enggak gitu pak. Gimana? Enggak gitu. Gimana? Enggak kemudian semua vonis hakim itu kemudian sudah mewakili masyarakat? Enggak. Masyarakat ada yang enggak terwakili. Masyarakat bisa menyampaikan bahwa itu enggak adil. Itulah prinsip demokrasi. Ada partisipasi di situ. Enggak, itu dua hal yang terpisah. Tapi kan tadi kita bicara putusan. Begitu kita bicara putusan, disamping benar salah dan fakta hukum, hakim akan menggali dan menilai rasa keadilan masyarakat dalam putusannya. Itu selalu pak. Pelajaran pertama sekolah hakim tingkat pertama itu pastinya begitu. Itu teorinya pak? Bukan teori, faktual. Anda tahu enggak? Oke baik. Anda jangan simplify gini ya mbak ya. Putusan yang masuk perkara di pengadilan, KMA itu 21 ribu perkara. Saya ingin tanya sama anda, yang bermasalah itu berapa persen? Enggak ada sampai 0,0 sekian persen. Anda jangan bikin karena enggak cocok sama pendapat anda, Anda bilang hakim-hakim ini enggak benar. Bukannya enggak cocok sama pendapat saya pak, enggak cocok sama pendapat banyak orang. Banyak orang yang mana? Ini dia. Anda jangan ngatakan banyak orang siapa, sebutin. Numbering-nya berapa? Numbering. Kalau ini kan kita jelas. Ibu patanya aja di pinggir jalan, setuju enggak? Coba tanya, kita survei lah. Pinggir jalan, mana ngerti hak? Pinggir jalan itu butuhnya bisa makan. Mas Boyamin bagaimana melihat ini? Pentingkah kita tahu ini masyarakat yang mana diwakili atau tidak diwakili? Keadalan yang mana, yang tercoreng atau tidak Mas Boyamin? Begini, kan kembali menjadi suatu yang perdebatan yang tidak akan berakhir. Mewakili masyarakat yang mana. Maki pun kalau ditanya mewakili masyarakat yang mana. Akhirnya jadi posisi begitu. Maka kita selalu pada posisi istilahnya korban. Kan itu, korban ini masyarakat banyak. Dan coba kita rumuskan dalam konteks bagaimana saya mengawal kasus korupsi, ini diproses cepat dan hukumannya yang adil. Kan itu, concern saya misalnya di situ. Bahwa apakah Maki itu mewakili seluruh masyarakat Indonesia? Tidak bisa. Tidak juga. Dan saya tidak pernah berdebatan itu sebenarnya Pak Terry juga. Ini kan kita akan menjadi diskusi, jangan kemudian dipotong misalnya mewakili masyarakat yang mana. Itu Pak Terry pun juga bisa saja seperti mengatakan, loh saya mewakili lebih konkret misalnya jumlah pemilih saya segini. Dan itu apakah selalu setuju dengan apa yang disampaikan Pak Terry? Kan belum tentu juga. Perlu referendum, kan? Kan bisa jadi begitu. Jadi, perdebatan ini kita cukupi lah. Terkait dengan hal itu. Betul, saya ingin mencukupi perdebatan itu. Korupsi itu korbannya adalah seluruh warga negara Indonesia. Oke? Dan pada posisi tertentu memang rasa keadilan kadang-kadang masih tercederai. Itulah yang tugas kita untuk merumuskan supaya ini lebih mendekati rasa keadilan. Jadi, bahwa makanya tadi saya tantang Pak Terry, nanti masuk nggak dalam rumusan Undang-Undang Pemasarakatan tentang hak permisi bagi NAPI. Nah, itu kalau nanti disedui rakyat, artinya mewakili lewat DPR, diatur tambahan-tambahan syarat untuk korupsi, narkobat, dan teroris. Ini kalau nanti kita bebaskan semua, tidak ada perlakuan khusus, bisa aja malah jadi blong-blongan. Itu harus dipikirkan juga Pak Terry. Ini Pak, saya hanya membicarakan kita konseptuasinya. Pertama mengatakan bahwa untuk bicara besaran hukuman, itu kewenangan majelis hakim. Melalui putusan yang mulia. Terus sekarang saya tanya Pak, kan itu nanti ada pencabutan hak boleh nggak? Begitu pencabutan hak, boleh tapi melalui fonis hakim. Lalu justru itu, ke depannya. Oke sebentar, sebentar. Saya melihat itu gitu loh. Tapi yang kita tidak bisa terima, sebenarnya tidak begitu bermakna. Maka ke depan, betul Pak, sentar saya juga. Yang tidak bisa kita terima Pak, begitu orang sudah sukarela menjalani fonis hakim, Tapi diinterfire oleh kekuasaan atas nama peraturan pemerintah kah atau apapun. Sehingga yang punya hak, remisi itu hak warga binaan loh. Yang punya hak terlanggar haknya. Yang punya kewenangan, remisi itu kewenangan dijen pas kemenkumham loh. Terlanggar juga oleh, diinterfire oleh aparat penegah hukum. Nah dalam prakteknya, segala sesuatu yang menyimpang itu akan negatif. Contohnya apa? Saat ini ada pelaku tunggal dikasih jisi, ya kan nggak konyol. Saat ini juga yang kita katakan, akhirnya apa? Narkotika dipaksa jisi. Udah jelas kejahatan begitu sistemik terorganis. Tapi gini, ini kita katakan ini saya juga punya perspektif dan juga sebagai gambaran. Tapi konteknya itu pencabutan hak nanti, hakim juga harus diberi kewenangan. Pasti, itu nggak usah diajarin. Ternasuk pencabut hak hakim, maksudnya begitu Pak. Mumpung sekarang sudah disebut, sudah diungkit soal justice kolaborator, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Justice kolaborator selama ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan remisi bagi kejahatan, pertambahan remisi bagi kejahatan-kejahatan luar biasa. Salah atau tidak kita akan bahas lebih jauh Pak Bersa, usai jeda. Terima kasih telah menonton! Pembelian remisi bagi para pelaku kejahatan ini tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga masukkan dari aparat mereka hukum yang menanganinya. Pak Bersa dalam PP 99 tahun 2012 pasal 34 tercantum syarat untuk menjadi justice kolaborator jika ingin mendapatkan remisi untuk kejahatan luar biasa, korupsi, terorisme, dan juga narkotika. Bang Jamin ketika syarat GC tidak diperlukan lagi sebagai syarat remisi untuk kejahatan luar biasa, apakah artinya akan semakin susah mengungkap koruptor dalam suatu kasus korupsi? Koruptor lainnya? Begini ya, dalam konteks tindak pidana korupsi yang dijadikan sebagai suatu tindak pidana ekstra ordinary crime, ini adalah kejahatan yang sistematis dan hasil penelitian yang saya pernah lakukan juga itu rata-rata pendidikannya di atas S1, S1, S2, dan memungkini jabatan. Jadi mereka sangat paham sekali untuk menutupi semua tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Makanya kita perlu ada orang yang perannya terkecil dalam kasus tersebut tapi bisa mengungkapkan kasus tersebut. Nah justice kolaborator ini sangat penting, kenapa? Karena dia akan bisa mengungkapkan peran terbesar dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Nah kalau kita, dia berani mengungkapkan itu, apa rewardnya? Apa hadiah yang kita bisa berikan kepada dia? Kalau enggak ada, artinya dia akan diberikan hadiah oleh pelaku utamanya. Sehingga apa? Sehingga dia lebih cenderung membela pelaku utamanya. Dan tidak akan sulit untuk diungkapkan. Nah justru memang kewajiban daripada penyidik itu di KPK atau penyidik di PIKOR itu untuk mengungkapkan. Tapi ini akan lebih mempermudah apabila ada justice kolaborator ini. Bang Ode pengalamannya seperti apa? Kayaknya zamannya Bang Ode apas nih? Enggak dapat remisi, kasasi ditolak. Saya menanggap yang disampaikan tentang kejahatan ekstraordinari dan sistematis. Kalau saya Bang, saya sependapat bahwa kalau memang kita mau memberantas kasus korupsi, saya sependapat bahwa sistem, sistemiknya itu diberantas sampai ke akar-akarnya. Faktanya hari ini mohon maaf, penegakan hukum kita itu hanya berhenti di satu dua orang saja. Tidak sampai ke akar-akarnya. Nah ini pertanyaannya, ukuran justice kolaborator itu ukurannya, indikatornya siapa? Ukurannya siapa? Karena mohon maaf ya Bang ya. Dalam prakteknya ketika kita masuk pada penegakan hukum, itu sudah enggak bicara hukum dasar Bang. Sudah bicara antipati, sakit hati, sudah tidak bijak dalam menerapkan penerapan hukum itu sendiri. Makanya saya sepakat tadi, saya sampaikan bahwa kalau teman-teman penggiat anti korupsi benar-benar kita sepaham bahwa korupsi harus bersih di negeri ini, ayo ketika proses pengadilan kita kawal rame-rame. Kalau memang yang bersangkutan itu terbukti bersalah, faktanya jelas, bukti-buktinya jelas, kita dorong majelis hakim untuk menghukum setinggi-tingginya. Tapi kalau memang ternyata yang bersangkutan politis, tanda kutip, kepentingan rezim politik tertentu yang pencitraan dengan isu korupsi dan lain sebagainya, kita juga harus fair agar yang bersangkutan dibebaskan. Ini mohon maaf sekali lagi, ini bukan subyektivitas saya sebagai mantan api korupsi, tapi ini cara pandang saya sebagai warga negara yang tunduk dan patuh pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Mbak Wawde, kenapa Anda bilang ukuran justice kolaborator tidak jelas? Pengalaman Anda seperti apa? Pengalaman saya, saya yakin Metro TV menjadi saksi ketika dulu saya di Mata Najwa muncul membuka proses anggaran yang tidak transparan dan tidak sesuai aturan di parlemen. Lalu ketika itu setahun hidup dalam intimidasi sebelum palugodam KPK memukul dengan status tersangka tanpa pernah disebut-sebut dalam kasus manapun. Nama saya tidak pernah disebut-sebut dalam kasus manapun dan saya juga tidak pernah diperiksa oleh KPK di kasus apapun. Lalu tiba-tiba saya dijadikan penjahat tunggal, anggota badan anggaran itu ada kurang lebih 55 orang masa saya. Lalu tiba-tiba saya sendirian menjadi tersangka bersama orang-orang yang direkayasa sebagai pemberi dan lain sebagainya. Padahal waktu hukumnya sudah terungkap di persidangan bahwa orang-orang ini itu masalahnya sudah selesai setahun jauh sebelum kasus disidik oleh KPK. Mungkin untuk mengingatkan, semua badan anggaran punya plafon sendiri-sendiri tidak waktu itu? Kalau itu sesungguhnya sudah ada di KPK Bang, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Makanya saya kalau KPK kan tidak mengungkap, karena sekarang mumpung masyarakat juga mendengar, waktu itu sebenarnya hampir semua badan anggaran punya proyek-proyek yang dikeluar. Kalau saya Bang saya tidak mau masuk ke situ, saya lebih kepada Justice Kolaborator dan Penegakan Hukum. Saya fokus ke situ, karena begini, dalam beberapa di kasus saya, di beberapa perkara yang melibatkan anggaran di DPR misalkan, itu penegak hukum datang untuk tanya-jawab di LAPAS bagaimana prosesnya. Dan saya antusias untuk menjelaskan kepada penegak hukum tentang cara-cara yang bagi saya melanggar aturan yang bukan soal suap ya. Mbak Ode sudah belak-belakan sebetulnya mengungkap. Tapi jisi tidak dapat, saya menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan full. Jisi tidak dapat, remisi pun tidak dapat. Agak sudah berusaha membongkar yang lain waktu itu. Sebentar, Pak Tito. Saya Tito Hananta dari Forum Advokat Spesialis Tipikor. Jadi kalau Bang Boyamin dari Maki, ICW, LBH adalah mengkritisi tersangka korupsi, saya justru membela bersama teman-teman dari FAS, Forum Advokat Spesialis Tipikor. Apa yang disampaikan Bu Wado ini sangat benar, karena dalam prakteknya JC ini sangat tidak jelas. Contoh, tadi Bang Terry sudah menjelaskan, sering terjadi ketika semua orang menjadi JC, karena tahu JC dianggap membongkar, akhirnya semuanya jadi JC. Sehingga Hakim, Jaksa, bingung siapa pelaku sebenarnya. Nah ini harus diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung, bahkan di dalam undang-undang nanti Bang Terry di DPR merumuskan, supaya aturan JC ini jelas. Oke, jadi catatannya selama ini atau JC itu adalah bagian terkecil dalam suatu pelaku tindak pidana, bukan pelaku utama. Tapi dia mengetahui suatu perbuatan tindak pidana, jadi kriteria itu yang seharusnya dijadikan dasar. Tapi kalau Anda sebagai pelaku utama, Anda tidak akan diberikan JC, karena Anda adalah pelaku utama, bagian terkecil dari suatu tindak pidana yang mengetahui adanya perbuatan pidana. Ini yang namanya saya katakan, ini yang namanya teori. Bukan teori Bang. Ya gini, saya kasih contoh. Bukan teori. Saya kasih contoh ya. Kalau nanti pelaku utamanya dikasih JC, itu bukan JC, berarti kita meringankan hukuman teori. Ya gini, saya tanya, saya kasih contoh. Ya, tapi saya tidak mau ngomong tadinya. Dalam perkaranya Nazarudin, Nazarudin yang dapat JC, pelaku utamanya siapa? Ya udahlah, itu saya katakan itu teori. Ini saya ingin katakan gini Pak, yang kedua Pak Jamin Giting. Maksudnya Nazarudin yang pelaku utama lalu dapat JC begitu? Iya, paham gak? Tahu gak perkara gitu? Tahu, saya tahu persis Nazarudin. Kemudian yang kedua gini Pak. Pertanyaannya apa Nazarudin pelaku utamanya? Saya ingin nanya, ya Pak kalau enggak pelaku utamanya siapa ya? Tapi ini kan soal praktek yang memang penyintangan gitu loh. Jadi jangan digabuh ya juga. Bicara konsep lagi. Kalau saya melihat ini senturi misalnya. Itu Pak Budi Mulia itu sampai membuat menang saya pra-peradilan senturi. Tapi kemudian juga tidak dikabulkan oleh KPK. Itu lain hal. Itu lain hal. Yang kedua konsep. Ini bicara konsep. Lucu nih. Kalau enggak ada JC, sulit untuk mengungkap kasus. Kita punya alat penegak hukum yang begitu melimpah kewenangannya. Instrumen sarana dan prasarana kok JC jadi... Ukuran. Yang kedua. Di negara Amerika untuk membongkar mafia pun tetap masih JC sampai sekarang. Ya itu yang saya katakan kan menyedihkan. Tandang FBI sudah hebat segala macam tapi tetap masih membutuhkan JC. Beda dong yang dikerjakan FBI yang pakai JC. Itu ada kriteria. Tapi apapun untuk membuka korupsi. Jadi jangan di generalisir Pak. Saya belajar di situ. Tetap dibutuhkan JC. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Bedakan. Remisi yang menjadi hak warga binaan. Begitu dia divonis jadi warga binaan. By law dapat remisi. Yang disampaikan beliau. Itu beda. Kalau untuk mengungkap itu namanya bukan remisi. Tapi remisi tambahan. Dasar hukumnya apa? Pasal 10A Undang-Undang LPSK. Yang kita permasalahkan itu bukan remisi tambahan. Remisi aja kok diperberat. Diper sulit orang dapat remisi. Gak boleh remisi didasarkan pada kualifikasi tindak pidana. Ini karena dia koruptor. Karena dia tindak pidana korupsi. Karena dia narkoba. Gak bisa begitu. Kita ini hukum benar-benar tidak bisa seperti itu. Begini. Kita harus tadi disebutkan ada pemilahan. Pertama pada kasus persidangan. Yang kedua setelah putusan yang menjalankan masa putusan yang sudah ingkrah. Nah kita pertanyaan begini. Kalau dalam persidangan konsepnya itu kan memperberat karena ada pemberatan hukuman. Salah satunya sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Ya ya gini loh undang-undang tipikor. Yang kedua terkait dengan setelah masa hukuman. Nah pertanyaannya kan yang paling mendasar tadi yang keberatan kawan-kawannya adalah kenapa kami setelah dihukum masih kami sulit untuk menerima remisi dan PB terkait dengan hukuman. Karena memang peraturannya yang mengatakan bahwasannya ini adalah tindak pidana khusus. Yang seharusnya tidak memberikan persamaan terhadap. Contoh saja contoh. Orang nanti curi ayam. Pak itu diaturannya diundang-undang Pak Anda ahli hukum. Kalau begitu diaturannya diundang-undang. Ya memang diundang-undang. Nah ini kan PP kita bicara-bicara. Pak saya bukan bicara yang enak. Saya bukan bicara yang enak. Bicara yang enak. Bicara yang enak itu. DPR ini kan soalnya jimbol itu. Bukan itu beratur yang dikatakan demikian kalau dia mau bicara begitu seperti itu. Pernah nggak mengeritik PP ini? Apa? Pernah nggak mengeritik? Setiap saat. Baca dong di. Berkali-kali aturnya dalam. Kenapa dia tidak berhasil? Anda ini miskin literasi. Kenapa tidak berhasil? Pertanyaan saya. Iya. Berhasil tidak berhasil tuh lain hal. Kenapa harus orangnya di penjara? Anda nanya. Sudah saya jawab. Fair dong. Anda nanya sudah saya jawab. Jangan kalian. Jangan kau geser lagi isunya apa. Kenapa tidak berhasil pertanyaannya? Sekarang sudah. Kita lagi perbaiki. Berarti argumentasinya. Di undang-undang pas. Bisa diterima. Karena argumentasi Anda tidak bisa diterima di Mahkamah Agung. Maka Anda tidak berhasil. Malah argumentasi orang yang kepala desa ya. Mas, kepala desa ini yang paling bener. Saya tidak GR. Anda ini miskin literasi. Bukan. Apa yang sedikit. Oke, tahan dulu Bang Arteria. Kalau benar-benar Anda memang mengatakan ini bukan peraturan, saya agak bingung. Karena ini PP. Anda bilang dasarnya tidak peraturan. Bukan undang-undang, ada gak di undang-undangnya? Ini ngerti hirarki perundang-undangnya. Tapi gini, selama PP itu masih berlaku sebelum dibatalkan, pernahkah DPR Komisi 3 membuat rekomendasi untuk membatalkan PP itu? Setiap saat, setiap masa sidang, baca putusannya. Pernah jawabannya? Produk Komisi 3. Iya, baca itu di saat dapat. Anda baca Mas Monyamin yang terhormat. Ini sepertinya perdebatannya tidak akan selesai kalau begitu. Saya ingin kembali ke pertanyaan saya ya. Saya ingin kembali ke pertanyaan saya. Apakah ketika JC tidak ada, apakah itu akan semakin menyulitkan pemberantasan kursi? Bang Nelson boleh dijawab sebelum kita jedan? Tahan dulu Bang Boyamin. Bang Nelson dulu, Bang Nelson dulu. Saya kurang dengar pertanyaan karena dari tadi ini saut-sautan. Jadi kembali fokus ke pertanyaan awal sebetulnya, apakah ketika JC tidak menjadi syarat tambahan remisi itu akan semakin menyulitkan pengungkapan aktor lain dalam suatu kasus korupsi? Oh jelas. Yang tadi dibilangin Pak Gonyamin ya, di hampir setiap tindak pidana yang terorganisir karena korupsi biasa terorganisir ya, itu sulit untuk kemudian membongkar jika kemudian mengandalkan investigasi biasa harus kemudian ada partisipasi dari pelaku pidana yang kemudian tertangkap lebih dahulu gitu. Narkotika, perdagangan manusia, korupsi itu kejahatan-kejahatan yang teraputi. Tadi mengatakan bahwa seharusnya penjaring hukum ya punya banyak instrumen untuk mengungkap tanpa juga harus ada JC. Faktanya JC banyak membantu, gitu aja. Di perkara apa JC yang membantu, coba eh. Di seluruh dunia Pak. Coba di perkara mana yang JC membantu ini kita bicara di seluruh dunia Pak. Tadi Pak Atria bilang perkara nya si, eh ini dia. Tadi kan Pak Atria bilang perkara nya si Nazarudin membantu. Bukan saya tanya, kan di perkara Nazarudin. Kan Nazarudin bisa mengungkap beberapa kasih. Ini semua aslin, ini semua bisa jelaskan membantu. Yang kata-kata di KTP katanya, oke ini kayaknya nggak akan selesai lagi. Perdebatan soal ini. Kita harus juga terlebih dahulu ke persen. Nanti kita akan bahas lebih jauh tetap bersama kami di Kontroversi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini kan sebenarnya dulu undang-undang pemasyarakatan ya Bang Arteri. Undang-undang pemasyarakatan sudah ada. Di dalamnya ada PP32. Lalu kemudian rezim berubah tiba-tiba masuk PP28. PP28 itu pengambil alihan pemberian remisi dari yang tadinya Kalapas. Itu diambil alih oleh Dirjen PAS. Dengan syarat. Itu PP28 ya. Dengan syarat dia boleh dapat remisi setelah dia membayar uang pengganti dan lain sebagainya. Lalu kemudian diperketat lagi oleh PP99 bahwa harus ada surat bekerja sama dengan penegak hukum baru boleh mendapat remisi dan lain sebagainya. Artinya sudah ada dua PP di rezim yang sama yang intinya adalah membatasi hak narapidana kasus tertentu untuk mendapatkan remisi. Yang jelas itu ekstrim ya dari saya bahwa ini kepentingan rezim masa lalu yang memang menjadikan kasus korupsi itu sebagai panggung kesuksesan atau panggung populis masa itu. Ada kepentingan rezim masa lalu Bang. Tapi jangan lupa bahwa masih ada pengaturan remisi lagi. Misalnya begini, kalau orang ini masih punya perkara lain yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Iya betul. Itu juga tidak akan dapat remisi. Apakah itu juga pembatasan? Apakah itu masih ada intervensi juga? Kalau itu hal yang lain. Kalau itu hal yang berbeda Bang. Saya tetap ke depan. Ini masuk undang-undang pemasarakatan. Bahwa untuk ini kita lihat nanti seperti apa munculnya. Ini kan apapun kebijakan hukum. Dan itu kita serahkan memang kepada pemerintah dan DPR. Sudah kita setuju itu. Kita apui. Nah kita yang akan menyerang kepada DPR berani enggak memasukkan materi itu. Kan itu nanti kita kawal. Terus kedua, kita dorong hakim berani melakukan pencabutan hak remisi. Karena di undang-undang KUHP kita pasal 10 mencabut hak-hak tertentu. Di negara-negara maju hal yang biasa mencabut hak-hak yang nantinya remisi, bebas bersarat, asimilasi. Itu diberikan. Dan bahkan 300 tahun benat madov itu yang di Amerika. Hal yang biasa saja gitu perdebatan. Dan saya terutama ini pelaksanaannya nanti remisi ini setelah PP ini dicabut. Bagaimana ini tidak terjadi transaksional antara. Tidak menjadi komoditi ya. Karena saya punya cacatan, ada golongan pangkat tiga, itu rumahnya di Patrakuningan. Mobilnya mewah, berlibur luar negeri, punya senjata yang dilapisi emas. Ini akan saya buangkan nanti juga. Ini bagaimana, jangan sampai ini menjadi transaksional pemberian remisi. Karena ada beberapa oknum yang di sana itu menjadikan sumber kekayaan. Potensi transaksionalnya semakin besar ketika PP99-nya dicabut? Potensi transaksionalnya jadi makin besar? Ya mestinya, dengan pengetatan saja masih ada hal yang begitu. Justru dengan dibuat ketat, kemungkinan penyimpangan, main mata itu besar. Itu prinsipnya kan begitu kan, semakin banyak aturan, kemungkinan kakak ini itu besar. Nah saya ingin ngomongnya gini deh, instrumen sanksi itu, itu tidak melulu pada pemidanaan badan. Dari tahun 60 saja Pak, konsep kita namanya konsep pemasyarakatan. Reintegrasi sosial, dikembalikan ke warga binan itu, dikembalikan ke masyarakat, ya secara baik kembali. Itu konsep dari tahun 60. Kemudian sekarang ada konsep tahun 80-an, 90-an reintegrasi sosial. Satu padu dengan masyarakat. Saat ini ada konsep namanya restoratif justice. Tidak hanya itu, dipikirkan juga bagaimana tidak hanya menahan. Kalau dia bisa mengembalikan aset yang dicuri, kerugian negara yang dikembalikan, perekonomian negara yang diperbaiki itu, nah itu konsep yang berikut. Ini berikut ya, artinya sudah ada perubahan paradigma dan ini diadopsi di KUHP kita. Yang kedua, kita melihat warga binan itu tidak hanya sekadar objek. Tadi saya menarik nih, Bapak mengatakan kalau gitu jangan korupsi ya. Pak, tidak ada satupun orang di dalam sana Pak yang niatnya mau korupsi, betul nggak Bu? Jangan kita ngomong simplify begitu Pak, nggak ada satupun. Maksudnya gimana tadi? Tidak ada satupun orang yang ditahanan yang namanya koruptor. Pingin korupsi? Niat untuk korupsi nggak ada. Koruptor tidak niat korupsi, Pak Jamin? Tiba-tiba nggak, seperti yang dikatakan tadi. Sekarang dulu. Benar, Pak Jamin. Kalau korupsi itu, Pak ada teorinya Pak? Saya sudah tahu lah, menser dan sebagainya. Ini sebentar nih saya mau katakan, Bapak pun nanti, saya katakan ya, tiba-tiba diberikan label sama orang koruptor pada saat rezim tiba-tiba tidak memihak ke Bapak. Katanya kita apes. Bisa jadi koruptor Pak. Tapi ini pernyataan besar. Tidak ada perbuatan, tidak bergiat ke Bapak. Bagaimana dikatakan tidak bergiat ke Bapak? Sudah, saya lanjutkan lagi ya sebentar. Itu ada perbuatan, kita sepakat kematian, saya sakit. Saya lebih paham ya. Itu diajak keadaan menser ya, ada aktus reus. Tidak ada perbuatan, lalu dikatakan telah bergiat ke Bapak. Ini hanya, Anda nggak bisa membaca. Sebentar, sebentar, ini jadi nggak kedengeran. Jadi nggak kedengeran Bang Arteria yang ngomong apa. Jadi dia kerjanya itu, bukan bicara yang substansi. Inilah orang yang nggak substansi. Tapi, masalah. Bicaranya yang substansi. Berarti selama ini Bapak menyatakan, hakim itu salah. Ini dia namanya provokator, nggak substansi. Nah, hakim itu salah. Anda itu provokator. Kalau debat, nyari salah-salah kata-kata. Sebentar ya. Lanjutkan lu sebentar, sebentar. Ketiga ya. Kita bicara PP, kita bicara Undang-Undang 1295 dulu. Karena suaranya tidak jelas Bang Arteria. Kita bicara sebentar, sebentar. Ini kan PP, kita bicara PP. PP itu spiritnya Undang-Undang. Itu nanti saya jawab. Pernyataan Bapak itu. Nanti ya. Undang-Undang, ini kan PP. Spiritnya harus sama dengan spirit Undang-Undang. Spirit Undang-Undang itu reintegrasi sosial. Pemasyarakatan. Menjadikan orang kembali ke masyarakat dengan baik. Tapi dengan hadirnya PP yang tidak sesuai dengan spirit. Ini kadang-kadang ini juga berkentangan. Materi mau tanya saja sudah. Boleh gantian saya, Silvia. Sudah cukup ya. Bang Arteri sudah tiga poin. Mas Boyamin dulu. Tadi ada pernyataan yang besar dari Bang Arteri yang sebetulnya ingin saya ungkit. Apapun sudah putusan pengadilan, sudah inkrah. Dinyatakan oleh hakim melakukan korupsi. Sudah gitu, kita hormati. Ya pasti, itu kita hormati. Tapi kalau kita jangan disini, Pak. Makanya begini, Pak. Kalau hakim memutuskan seorang yang telah melakukan tindak pidana, itu ada dua. Sudah paham, itu pelajaran semester satu. Satu ada kesalahannya dan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum. Jadi kita tidak bisa menyatakan orang yang telah melakukan tindak pidana dan dipidana tidak korupsi. Itu pernyataan. Tidak ada yang bilang tidak korupsi tadi katanya. Tidak ada yang bilang tidak korupsi. Tidak ada yang bilang tidak korupsi. Kamu salah. Tidak punya niat korupsi. Tidak punya niat korupsi kan? Kalau ditanyakan ya, tidak ada niat dia mau korupsi. Tidak ada. Terpidana, korupsi, katanya tidak ada niat korupsi. Bang Jamin ingin menimpal itu. Tidak ada. Tidak ada proses penyidikan, penuntutan, proses hakim. Nah, itu lain hal ya. Tidak usah diperdebatkan. Makanya tidak usah diperdebatkan. Tapi jangan disimplify seperti yang tadi. Oh, ya apapun. Kan ini kan karena proses menjadi seperti, tolonglah pahamikan manusiawi. Saya juga manusiawi juga. Saya menambahkan. Saya menambahkan. Begini, PP99 itu. PP99 ini. Peraturan pemerintah ini sudah berlaku sejak 2012. Nyatanya pemerintahan yang sekarang antinya pemerintahan Pak Jokowi yang perlu dipertama dan perlu di kedua juga tidak dicabut. Baru Mahkamah Agung yang mencabut. Itu loh. Kita kembali. Tidak akan begitu. Jadi jangan salah kalan dulu. Salah-salah agresi maksudnya. Kita kembali ke PP99. Begini, kalau saya PP99 itu sudah tidak relevan hari ini. Karena apa? Terpidana korupsi setelah dihukum menjalani hukuman 5 tahun. Misalnya seperti saya contohnya. Saya dihukum 6 tahun tanpa dapat remisi dan tanpa dapat pemotongan hukuman. Pulang 6 tahun. Setelah itu setelah bebas saya dihukum lagi loh. Tidak boleh mencalonkan diri selama 5 tahun. Pertanyaan saya kalau kita benar-benar mau tunduk pada aturan. Setelah saya bebas, apa yang dihukum lagi? Kan saya sudah dihukum 5 tahun. Itu putusan pengadilan kan Bu? Putusan pengadilan tidak boleh lagi. Itu kan putusan pengadilan. Itu PKPU. Di PKPU lalu kemudian diperkuat oleh putusan pengadilan. Ya itu betul. Tapi kan artinya ada penghukuman berkali-kali. Kenapa saya bilang PP99 sudah tidak relevan? Selain melanggar aturan yang diatasnya. Lalu kemudian ke sini tidak relevan lagi. Kalau kemudian itu menjadi penghukuman. Betul-betul mantanara pidana korupsi ini mau dihukum habis. Sudah dilakukan juga kan lewat peraturan. 5 tahun setelah bebas, setelah bebas murni. Bebas murni loh bukan bebas PB. Setelah bebas murni 5 tahun dia tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh mencalonkan diri dalam kontestasi apapun. Dipilih dan memilih tidak boleh. Artinya itu penghukuman baru lagi. Itu pidana tambahan dalam pasal 10 kuat. Betul saya setuju. Artinya bagi saya hari ini tidak karena subjektifitas saya. Tapi PP99 sudah tidak relevan. Jika PP99 sudah tidak relevan lalu apa solusi berikutnya? Kita akan bahas lebih jauh bersama. Saya ada satu segmen lagi tetap bersama kami di kontrokan. Pemirsa ada banyak pasal yang hilang dari penghapusan atau pencabutan. PP99 2012 lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, parlemen, dan semua pihak agar penanganan dan pemberatasan korupsi di Indonesia tidak terhambat. Saya mulai dulu dari Bang Nelson. Ya kalau untuk saya tidak sepakat ini harus disudahi. Putusan ini harus disudahi saya tidak sepakat. Karena apa? Putusan ini sangat janggal. Karena PP ini sudah dua kali diuji dan kemudian tiba-tiba keluar hasil yang kemudian bertolak belakang. Saya melihat ada arah Mahkamah Agung yang kemudian tidak perlu pada pemberatasan korupsi. Dan kemudian kalau misalnya kita beranjak misalnya ke rencana undang-undang pemasyarakatan. Dan RUU Permasyarakatan undang-undang itu hanya mengatur hal yang sifatnya umum saja. Jadi kan soal remisi ini kan hak warga binaan ya itu selalu diatur di tingkat peraturan pemerintah. Jadi kalau misalnya mau diatur ya agak berlebihan ya. Karena memang itu di level peraturan pemerintah karena terlalu detail ya. Dan kemudian kalau dibilang remisi ya. Remisi kemudian misalnya KPK harus kasih izin remisi dan kemudian kepolisian atau kejaksaan. Dan itu sangat-sangat relevan karena di luar negeri kalau misalnya untuk perol misalnya, pembebasan. Itu keluarga korban harus ngasih izin. Nah korupsi siapa yang jadi korban misalnya? Jadi itu diwakili oleh KPK atau kepolisian yang kemudian memberikan izin. Itu pengganti saja sebetulnya. Karena korban ini siapa yang mau dicarik misalnya? Kalau enggak ada korban ini gitu ya. Oke, oke. Kemudian Bang Jamin, kalau PP99 dianggap tidak relevan, jadi apa yang sekarang relevan untuk tetap pemberantasan korupsi tetap bisa berlangsung di negeri ini? Ya pertama tentu dalam hal memutuskan perkara tindak pidana korupsi, tapi hakim harus memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Remir Restores mengatakan begini, orang kenapa melakukan korupsi? Karena reward yang didapatkan lebih besar daripada hukuman yang diberikan dan kemungkinan untuk dihukum kecil. Anda bayangkan itu. Kalaupun dihukum kemungkinan kecil, apes, teori apes di Indonesia kan begitu, apes saja gitu. Dan kalau dihukum pula, hukumannya kecil, sudah kecil dihukum dapat remisi pula lebih banyak. Nah inilah makanya saya katakan harusnya dalam pemberantasan tindak korupsi, hukumannya diperberat, beda dengan hukuman yang lain. Nah itu hak daripada hakim untuk memutuskannya. Dan itu harus dilakukan begitu. Kalau Mbak OOD setuju kalau hukuman diperberat, tapi remisi tetap diberikan untuk napi korupsi? Ya kalau saya setuju, karena kan kalau soal pemberatan hukuman itu kan soal fakta hukum, Mbak. Fakta hukum dan keyakinan hakim. Tentu fakta persidangan dijunjung tinggi dong di situ. Kalau saya setuju itu, silahkan ayo kawal rame-rame penggiatan anti korupsi, kawal rame-rame kalau memang betul-betul ada fakta-fakta sidang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan bersalah, buktinya jelas, pelaku dan lain sebagainya. Silahkan, kita dorong hukuman setinggi-tingginya. Tapi jangan setelah dihukum, dihukum lagi. Saya kira kita semangatnya semua sama ya, ingin mencegah korupsi, ingin memberantas korupsi. Tapi saya berangkat dari pencegahan. Karena dari tahun 2012 saya ketemu Bang Arteri sampai hari ini, korupsi terus ada. Di KPK, di Kejaksaan. Nah bagaimana cara mencegahnya dari pengalamannya, salah satunya. Ini saya sharing sedikit, kita tingkatkan pencegahan. Misalnya dari kasus Ibu Wawode tadi. Ibu kan tahu petanya seperti apa, apa penyebabnya. Nah itu dicegah. Sehingga kalau kita bisa cegah, akhirnya korupsi ini berkurang. Oke, dari segi undang-undangnya gimana Bang Arteriak? Ya tentunya, tapi saya mulai gini, jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum kita menjadi tidak adil. Kami memahami betul keputusan MK dan kita hormati. Tugas DPR tadi seperti yang teman-teman harapkan, tentunya kita ingin memformulasikan. DPR itu, spirit pemberantasan korupsinya sangat kental. Di DPR salah dikit, selesai. Pastinya kita juga ingin semuanya itu diterjemahkan secara gamblang, baik melalui regulasi maupun melalui sikap tindak. Kita akan hadirkan regulasi yang baik ini, tapi konsep dan rasa keadilan ini kita ingin sampaikan. Walaupun tidak populer, yang namanya remisi hak warga binaan. Yang namanya remisi kewenangan dijenpas Kementerian Hukum dan HAM. Bicara untuk kepentingan penyidikan, ada jisi dan sebagainya, boleh. Tapi itu remisi tambahan. Nah, duduk perkara yang seperti ini, walaupun tidak populer sekalipun, tetap akan DPR hadirkan. Dan mudah-mudahan pada suatu saat nantinya rakyat juga akan tercerahkan. Oke, tetap DPR akan hadirkan. Apa yang perlu dihadirkan oleh DPR, Bang Ibuyami? Jadi dalam pengaturan remisi itu, betul. Remisi dalam pasal itu, hak warga NAPI adalah termasuk salah satunya mendapatkan kunjungan dan lain sebagainya termasuk revistisi. Nah, di situ diberi cantolan begitu, remisi untuk perkara tindak pidana khusus, maka diatur tersendiri atau diatur melalui peraturan pemerintah. Biar peraturan pemerintah punya cantolan di undang-undang. Hanya itu saja, kemarin itu dibatalkan karena memang tidak ada cantolannya di undang-undang. Karena di situ disebut remisi adalah hak setiap NAPI. Itu kalimatnya itu saja. Jadi nanti terserah lah, DPR mau memformulasikan, bagaimana tetap kejahatan teroris, kejahatan narkoba, kejahatan korupsi ini menjadi tetap perlakuan khusus, treatment khusus. Dan memang betul, nanti proses berikutnya adalah, kalau mereka mau jadi JC sejak awal, maka hukumannya ringan. Bagi yang tidak, hukumannya dimaksimalkan. Dan ini sudah mulai dijalankan. Kejaksaan Agung sekarang hukum tuntutan di atas 15 tahun itu sudah biasa. Kemarin korupsi Majid Sriwijaya di Palimbang, 19 tahun. Itu saya mengawal betul kasus itu. Sehingga nantinya KPK ini yang perlu didorong. Karena KPK malah 2 tahun, 3 tahun itu. Lucu saja. Ini hal-hal yang perbaikan ke depan. Dan juga kita dorong satu hal yang belum pernah dilakukan adalah pencabutan hak itu. Tertentu itu adalah termasuk pencabutan hak remisi. Ini bagi koruptor yang nakal-nakal. Harus sekali-kali berani itu. Dan nanti menjadi hal yang sesuatu yang biasa. Memang itu diatur. Sejak zaman bahula negeri ini merdeka sudah diatur itu. Dalam KUHP itu pencabutan hak-hak tertentu. Artinya sejak zaman Belanda bahkan. Hakim punya kewenangan itu? Punya kewenangan itu. Seperti mencabut hak politik. Dan itu sudah dirumuskan. Itu akan lebih efektif dibandingkan PP99 ketika Hakim yang mencabut hak remisi? Ya itu lebih adil. Bahasanya begitu. Lebih berkeadilan. Hakim mencabut hak remisi Pak. Dasar hukumnya apa? Di mana diatur hak-hak remisi? Pasal 10 KUHP kita kan mencabut hak-hak tertentu Pak. Iya tapi hak remisi. Hak remisi itu kan gak kan? Bukan, bedakan hak remisi itu dengan hak tadi tidak boleh mengikuti aktivitas politik. Loh sama-sama. Itu dua hal yang harus. Ya udah Pak. Namanya hak kok. Bahan yang selalu sedikit-sedikit saja sedikit. Bahkan negeri juga biasa dicabut haknya tidak boleh mendapatkan pengurangan. Oke. Keringangan ada. Haknya dijabarkan. Oke. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Sayang sekali. Sedikit. Mekanisme pengawasan putusan Hakim di Indonesia gak berjalan. Ya. Jadi kalau misalnya dicabut itu harus gugatan. Itu panjang lagi ceritanya nanti. Oke baik. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi mudah-mudahan apa yang kita hasilkan di sini bisa mendapatkan perspektif baru. Dan tentu saja semangatnya tetap harus mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Saya Zylvia Iskada, pamit uduri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.